bila lelah susah pander bila lelah susah pander bila lelah susah pander bila lelah susah pander halo earth, selamat datang kembali bersama saya dan my... haha, my mpik tentunya, and we are the earth oke guys, jadi hari ini gua punya ajudan guys, yang berhubung mobilnya udah gua ambil alih, sampe sekarang gua gak mau tau, karena ulah dia sendiri yang membuat mobilnya seperti itu jadi gua gak mau tau ini challenge juga nih, buat dia nih biar tau rasa enak enggak punya mobil dirusak, tapi gak bisa dipakai, what? dan tentunya lama, dan ini sekalian gua bikinin spesial vlog buat kalian, biar gak bosen juga guys, karena gua tau banget perasaan kalian yang menunggu udah lama banget, ini mpik tuh gak ada yang pegang, sampe akhirnya terbengkalai guys, nah ini gua juga sedikit mau membela kalian jadi, tolong dukung gua atas modifan yang udah gua lakukan mungkin buat kalian yang mau liat modifan seperti apa yang udah kemarin gua lakukan, kalian boleh di vlog sebelumnya, mudah-mudahan dengan adanya vlog seperti ini sekarang gua melakukan daily vlog lagi, bersama Ajudan baru gua, keren gak gua? gua punya Ajudan tuh artis, kalian pasti tau kan Abdel, nah tuh sekarang si babang Abdel, gua gak mau tau karena atapnya bolong gua mau coba kayak kaki di mobil karena kemarin udah gua setting static guys, alias gua pakein coilover yang udah non chamber dan tentunya pasti enak banget dipake karena bannya guys tadaaa bannya udah lebar, dan gua gak mau tau ban tebel ini akan gua tes sekarang dan konstruksi turbo nya gua pengen ulang bikin karena, balik lagi ini sesuai aliran gua super street alias street racing nya gua mau tuh anak ngerasain di jalan betapa enaknya rakitan mobil gua langsung guys hahaha halo guys, welcome back ya bersama saya dan Ajudan saya akhirnya guys jadi gua bayar nanti shooting mama dedehnya nanti ya oh diundur shooting mama dedehnya ya saya ngevlog dulu ya oke oke enak banget gua punya Ajudan tuh kuat banget ya, alias ini dia gede sih buat kalo ada apa-apa di jalan gua bisa jadiin dia tuh ganjelan ban guys DIAM DIAM jadi gak mungkin namanya ini melorot mobil dan gua yakin dengan adanya Civic untuk gua dengan style ini gua yakin lu gak jelas mbak ngeliat ini mobilnya lah udah beberapa belas tahun lah gua bawa ya udah ya gua tau sih lu emang lebih ngirit kan secara satu tahun ngirit bensin gua lu 300 ribu sama kilometer lu udah legowo belum nih apa tuh udah legowo belum gua bawa nih mau pilih enggak bang tadi kan gua ambil mobil kok gitu sih lu jangan bales dendam bales dendam gitu dong gak bisa dong gitu caranya lu yakin gak keserotifnya enggak lah kan kemarin gua udah setting no camber ban miti coba bertapa enaknya kalau udah bersih enak juga ya ya iya lah gila Civic lu bikin rusak ini plafonnya juga burberry nih bagus oh iya oh iya bener guys gila plafonnya ini mahal ya mehong ya burberry burberry rasa apa nih anggur ya ini gua dari komstern gereja gue ini gua harus pake dulu lu mau liat kita dapet hujatan banyak nih iya 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 mudah-mudahan nih guys ini gua belain kalian ya kalian mau liat Civic ini lebih isolasi gak gak sih Vin enggak lu pegangin gua gak mau tau gua hari ini mau ngerepotin lu lupas gua bodoh amat tuh bodoh amat iya iya gua udah janjian sama kita gak mau tau gimana gua mau ngerepotin lu hari ini pokoknya titik sumpah karena gua pun kesel ibarat gila lu punya Civic ya yang guys gila guys ini kilometer baru 40 ribu lu bayangin nih kalian dirumah nih Civic tahun 2005, 2006 bener gak? ini 2008 oke 2008 FD2 guys kilometer 40 ribu coba bayangin kalo orang-orang zaman dulu mobil tuh mungkin batasannya 50 ribu bener gak sih John? iya ini pantasnya dari belakang bentar nah lu tolong nih tolong nih ya gua gak mau tau ya eh 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 sumpah-sumpah ini kebawangin Vin enggak 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 kuat kuat enggak gua gak mau tau gua hari ini pengen ngerepotin lu pokoknya ada sedikit keringet gua keluar berarti ini mobil tanpa gua siksa alias gua rubah gak ada stand-stand lagi gua enak nih ngomongnya eh ini gua ngerebutin ketek bolong bolong hahahaha hehehe boy bokil bokil parah-parah eh anjir ini turbo yang nyala sih nyala coba oh keserob dikit gara-gara bumper kan oke nanti gua bakal setting ulang setting alignment oleh bumpernya lu gak usah sotoh ini mobil-mobil gue oh iya siap-siap pak gak ada eh panas nih sebelah kan ada nih tolong dong payungnya nah ya gua gak mau tau ya ini panas guys gua gak mau tau gua gak mau keluar keringet sedikit eh ya sumpah-sumpah ini eh gimana megangnya kayak gini kayak ketek gua gak apa-apa ketek aja lu pamer ketek di tiktok banyak yang deng-deng-deng-deng-deng udah gua gini nih udah kayaknya gua ngelanggar jalan parah banget sih guys ngeliat dulu masih ada kayak udah diantar weh ada jadi ada info lagi kenapa sih pikir dikasihin ke gua karena Diki punya mobil baru alias anak baru guys jadi nanti stay tune aja apa mobilnya gak tetep ini mobil gua enggak gak bisa ini udah gua banget soalnya lu gak pegang udah berapa bulan guys tolong ya bantu nih bantu banget apa kan lu gua liat ini lu dengan bengkel enggak gak bisa gak ada alesan begitu gak ada gak ada alesan bengkel 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 tuh lu rasain settingan gua enak gak enak sih tuh tuh setir gua lepas tuh lurus gak waaah tapi kemarin gua goyang-goyang tuh camber ya cambernya lu parah banget cuman ini nih ada penyakit satu yang sudah terjadi di mobil lu adalah rekstir ini rekstirnya udah ada masalah sampe akhirnya nih setirnya juga mulai gak lurus tapi kalo kita lepas itu gak buang-buang alias gothic udah gak ada jadi guys buat kalian juga mungkin ini pelajaran ya kalo kalian setting camber gak yang bener-bener kalian sporing entah mau sporing manual pake benang atau enggak sporing alat laser gitu ya itu pasti pantatnya ngebuang-buang atau enggak depannya kalo cambernya belang tuh narik-narik gitu jadi setir juga gini-gini nah kalo sekarang gak lurus sih aman guys gua jalan 24 km per jam gua gak bisa kenceng kenapa nanti ini dipayung gimana ini dipayung bisa gon alias raib guys jadi gua dimarahin komsel gue oh komsel banget ya naks komsel ini sebenernya punya admin oke jadi guys ini gua udah membuktikan satu usaha gua dan tim Ernie udah ngejalanin mobil Diki alias MD2 nya gila yang gua tuh tadinya gak nyangka bingung gua pas ngebongkar kayak kaki gua tuh ngeliat anjir nih mobil udah kayak potong-potong semua udah kayak kaki tuh gak ada sisa ya nah itu dari tanya anak camber ya nih dia nih udah wah lu camber makanya gua udah mager bawa aja gitu loh yaudah kan emang sekarang jadi punya gua mobilnya jadi gua gak bawa juga dong enggak ini udah gua gua hak milik secara gak langsung sok gua yakin bapak lu juga bakal lebih rela ini mobil gua yang pegang alias gua rawat contoh satu nih ini banyak banget panel-panel juga yang masih belum pasang nah ini boost metal lu kan udah gantiin ini kan eh ini airsas ya ini airsas kemarin gua lepas guys kartusnya iya dan nah ada semua lah bongnya lu tenang aja bro ini gua tau sejarah ini mobil dari dulunya kayak gimana pasti gua simpen dan gua kumpetin gua gak mau nih mobil kembali ke jejak sekolah enggak lu kan rencananya mau ke Jepang itu sebulan lu ngusir gua maksudnya ya lu sebulan aja ke Jepang lu enggak lah gua punya api rasat buruk nih udah main usir-usir ada apa nih gua bingung nih aduh jangan gitu dong ini waduh gila sih sebulan lah sebulan lah lu apa nyala lu pertama kali gila gua dari pertama kali ganti turbo iPhone nih ga ada suara lu mpik juga bakal tapi jangan tarikin gua sumpah Vin ini bayungnya Vin biarin bodo amat supaya gua tarikin tangan gua Vin jadi sebenernya gua kasih tau kalian kalo ini mobil tuh bakal 100% bahkan 1000% lurus sama gua percaya gak? ini bakal jadi daily drive civic sabre mpik lu gak pake? ya nanti liat aja lu bodo amat gua gak akan ada izin ke lu gua bakal tiba-tiba lu ke bengkel ilang aja gak ada mobilnya oke kalo begitu caranya lu liat aja nanti lu bakal liat agresifig flying fast on the street in the night good job gua bodo amat kemajuan Erdin udah Vin enggak gua punya firasat yang sangat buruk dan gua gak setuju sih eh lu lu mau kemana? Bembernya enggak kan kita ngetes kalo mau burak Bember tinggal bikin lagi nah itu guys jadi kalo gua ngetes mobil gua udah masa bodoh ibaratkan gua nih lagi mencoba semaksimal mungkin bahwa ini mobil tuh gua lagi coba simulasi daily bener gak? eh diketawain diketawain doamat Vin, Vin, Vin jangan ditarik Vin udah gak ditarik nah nanti nih dik gua nih ada jujur nih gua mau tuning nih mobil gua mau tuning nih mobil gua mau tuning nih mobil nih gua mau eh jangan ke kanan gua gak mau ke kanan enak kan? gak ada yang gak ada kalo keras wajar coilover karena gua ngelindungin kaki-kaki simpi dalamnya gua gak mau sampe ada gesrot sedikitpun wilayah dalam karena bannya ban mahal bro gua udah beli nih gua ada stok hahaha jadi gua gak akan berusaha ini ban gua pake apa sih, Vin? gua tuh champiro tah oh champiro ya iya champiro jadi udah aman banget sih ini Vin menannya juga dan ini sikonnya bakal diketawain orang banyak banget gua bodoh amat gua bodoh amat karena ini mobil akan keren banget gua pegang gua yakin 1000% ini mobil bakal viral nih iya lu pegang-pegang pegang nih payung hahaha 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 nah gua nyalain mobil lu aja tuh sebenernya ini udah anugerah terindah ya bener lu gila lu 4 bulan lu anggurin dengan atap bolong interior debuan semua nah nanti mau gua moles-moles nih gua lagi beli satu alat untuk pemolesan detail interior jadi gua mau berbersih nih mobil tuh jadi jangan sampe ada sedikitnya debu-debu dan noda yang tertinggal gua gak mau eh Vin, 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 Vin lo tau gak sih sebenernya tuh gua bikin mobil ini mau apa tujuan gua tuh gua pengen lihat bokap lu tuh kesenangan di rumah wait, 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 pelan, 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 pelan tenang bro saya bukan anak stand tapi saya anak terhadap nih gue kenal lo wey, jelas balik lagi nih gua pengen bokap lu tuh ngelihat ini mobil di rumah alias ya ini nih mobil anaknya gitu secara gak langsung yang udah bokap gua tau gak ingetnya mobil gua warna apa apa, putih yaa emang pendusta yang unggul gua bingung dah yang jelas ini gila sih gua juga pernah ngomong soalnya oh kalo si piknya putih tuh masih gak sih gila sih ini anak gua bingung nih mobil kayak cuman setahun tuh sekali guys sekali sampe dua kali lah sama isi bensin kalo terpempet kalo dirinya jadi hilang kontes isi bensin panasin udah maksudnya dulu foto-foto makanya dulu beneran gua pake neli makanya tuh gua tuh inget banget pertama kali ini mobil jadi saber yang ibaratkan masih bisa dibawa inget gak tuh iya tuh gua gak di BPK kan nongol tuh pelknya tuh di BPK nongol pelknya udah udah di camber lagi kan itu tuh sampai saat itu dan turbonya belum disetting gara-gara treatment connection iya nah jadi guys buat kalian tau kalo untuk aliran-aliran US nih alias luar ya US tuh pengennya bikin camber depan sama belakang tuh sama rata alias rata kalo di Indonesia kan kadang-kadang Bandung atau enggak Jogja gitu depannya tuh agak lurus tapi belakangnya camber parah kalo Jogja tau gua rata sih Jogja rata ya berarti Bandung sih ya yang banyak rada belakang gua bodoh amat gua bodoh amat gua mau ngerasain gejelugan tuh gak apa-apa gak apa-apa sih mobil udah enak kayaknya udah gak ada masalah sama sekali jadi gua pede banget sih boni mobil kalo Deli pun mau gua semarang dah ayo jadi gua tapi turbonya turbonnya harus setting dulu lah sih sebenernya gini kalo lu gak main bus-bus gede dengan settingan begini gua berani tapi tapi jebol mesin lu soalnya kenapa internal lu kan masih stok nih lu barangan cuma baut ARP iya sih yang lainnya iya enggak ya ibarat kan lu tuh harus ganti kayak misal mau kecepat-cepat piston harus coatingnya piston coating pake CP Wiseko ya kan gua ada piston itu Tiger Albino itu motor gua gak usah sindir-sindir motor gua ya sama aja jadi guys ini udah enak sih kayak kaki rem empuk banget empuk banget gak ada bunyi-bunyi kan senyap nih gua sengaja nih tuh enak kan jadi guys emang bener-bener ya karet-karet kayak busing juga kemarin gua apa nih gua ganti tuh ring stabil ring stabil punya lu tuh yang lama tuh udah besi ketemu besi tuh udah udah kan emang gua patah ring stabil ya kan wah gila sih itu berisik banget terus tuh ini tuh si drive shaftnya ke mesin tuh kami ringin itu udah kayak ada di haus gitu jadi kalau jatuh oh ngunci ya ngelos gitu ya berarti ya masuknya tuh gak full hmm sekarang harusnya udah full oh berarti kayak penyakit Audi gua dong iya sama oke berarti sebenernya tuh drive shaft harus dipotong dibubut pulang kan disambung kan iya iya kalo gua gak, jadi gua paksa aja bodo amat wah gila sih itu gua gak bisa tuh ngerakin kayak gitu tapi ini gila sih enak banget mau ini nih gua tau kaki-kaki nya tuh jadi kayak Eropaan tau kan kayak Eropa dikasih coilover iya jadi kayak gini nih empuk nih masih empuk sih paling kayaknya tinggi tinggi-tinggi tau ya belakang gua mau tinggiin belakangnya karena gua mau rombak lagi nih mobil belum selesai nanti liat aja surprise tapi ini atok tutup kali ya ya terus lalu gua sih kalo andai kata mau pake gua lagi mood daily pake ini mobil ya lu payungin gua nggak, nggak, nggak bisa gue tutupin dulu jadi gitu guys gua nih udah balik lagi ke bengkel tadi gua udah coba narik sedikit kayak kaki udah eh tapi ngeblow apa ya lu jalan dong jalan dong gak ada rakitan rakitan-rakitan sini gak ada yang namanya kamuflase-kamuflase bohongan cuman fashion tuh gak ada guys karena kan bedanya dulu turbo kecil kan kalo di gas pun ngecus kan dan sebenernya gini kalo ini karena berat kali ya turbo nya kalo gua mau bikin sedikitnya aliran ke expander gua blak 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 keluar api gua bisa karena lu udah support kasih turbo bisa paling double injector gede evo 9 cuy gila lu gua aja evo 8 gua tuh sebenernya kalo mau daily drive tuningnya yang gua php tuh daily gua kayaknya sih ambil turbo evo 9 karena hybrid dia kipasnya 2 ini hybrid tuh jadi gitu guys jadi mungkin hari ini mungkin gua cuman ngasih tau progress guys gua nggak bisa panjang lebar lagi karena yang penting mpik jalan mpik udah jalan inget ya gua mau pake harian gua mau culik gua nggak mau tau gua sebut mantan pake ini nggak ada nggak ada udah selesai itu tuh liat kamu kasih atas sekali ya kayaknya nggak ada atap lo roll barin sama gila parah banget sih kemana ada yang komen tuh roll bar kayaknya gua nggak mau roll bar karena gua balik lagi prinsip daily gua paling monkey bar monkey bar monkey bar yang disini nih guys jok yang expander gua ambil boleh di jangan dong jangan dong jangan dong expander mah udah nggak boleh diganggugat karena itu mobil udah udah cukup menurut gua paling tinggal setting fitment sedikit aja ya liatin aja setting fitment oke gua yang atur aduh salah ngomong gua kan spander nih men iya 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 terserah lah pokoknya gitu guys pokoknya hari ini topik kita oke udah nih gua udah beres semua setting kaki kaki dan nggak ada PR di kaki kaki lagi mungkin ini settingan terbaik ya paling tapi yang jujur ini mobil jadi enak banget sih enak banget kan parah tuh paling gantung ini sama pas gua pake tain gua sempet pake tainnya tain mah nggak dihitung karena itu sport kit bro eh coil over vien oh coil over juga nggak dihitung karena ini custom semua full custom gua bener-bener berdasarkan research selama ini gua setting mobil dan ini udah terpasang tapi sama tain aja bukan ini apa kenapa ya tapi ada kelemahannya satu nih gua nggak nggak ada damper oh ini nggak ada damper jadi lu nggak bisa setting oh lu nggak bisa setting keras empuk karena gua bikinnya street ini Stellan street ya jadi keras empuknya tuh emang keras tapi nggak yang keras banget sampe lu ngincek batu nih setir lu gini biasanya kalo coil over grip iya kan eh follow berarti ya nah itu gua kayaknya menyerah sih kayaknya enggak deh gua nggak mau pake mobil begitu daily jadi ini udah beres mungkin step pertamanya kaki-kaki clear guys udah nggak ada PR-PR apalagi dan mungkin kayaknya kita cek nilai depan tah barangkali ada guest road kita cek guys oke kita puterin kali ya oke guys jadi ini gua udah di luar gua mau ngetes fitmentannya yang kemarin gua tuh pasangin ban ukuran segini boleh mendekat lihat tuh ini nggak ada burak sedikitpun fitmentan belakang juga oke banget nih ini doang nih yang kurang ajar nih ini pelecehan sih menurut gua gua nggak terima nih mobil diem dihancurin gitu doang nggak ada geseret nggak ada nyaruk dan gapingnya ya kalo untuk apa nih track spec ya gua bicara track spec ni gaping segini ini wajar jadi sebenarnya gua pernah lihat kayak yang akun RSSC gitu gitu yang gaping depan belakang walau yes yes cuman pada umumnya biasanya belakangnya lebih camber daripada depan depan tuh harus lurus sebenernya nggak boleh terlalu camber kenapa dia buat traksi karena FWD kecuali mobil lu RWD nah depannya diginiin tuh buat dia tuh ngedorongnya tuh ringan dan kalau belok kan mobil kan bodinya main dia grip buat belok buat nahan kalau ini ibaratkan kebalikannya FWD RWD depan tuh narik belakang kalau FWD kalau RWD belakang tuh ngedorong depan jadi depannya yang kontrol kalau ini harus belakangnya dikontrol perbedaannya gitu guys jadi pelajaran-pelajaran tentang spec track atau nggak balap ya bolehlah kita terapin sedikit-sedikitnya untuk jadiin Civic gua nih gua rpf udah bagus kepasangnya ini udah agresif banget nih kelihatannya ya kan tinggal gua sedikitnya beberes bodi-bodi tapi yang jelas fender aman semua ya nggak ada nyaruk sedikitpun guys jadi gitu mungkin suplikan tentang Civic hari ini alias mpik gua hahaha segini dulu gua ingetin kita ada kita ada tujuh Instagram guys di sini dan tentunya jangan sampai bajunya begini kalian boleh cek lagi nih koleksian baru dari kita Earth season 2 ya boleh ada di Instagram at earth.industry dan tentunya lagi ada promo guys untuk Shopee ada potongan cashback senilai Rp25.000 yang tadinya baju misalkan Rp150.000 atau nggak Rp200.000 yang premium itu bisa kalian dapetin potongan Rp25.000 cepetan sebelum habis juga karena kemarin udah ada beberapa orang yang shipping gitu alias ya tinggal tiga lagi ya slotnya tinggal tiga lagi guys buruan dan kita tunggu banget partisipasi dari kalian mungkin cuplikan tentang pick gua hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye bye selamat menikmati